Kita ke informasi pertama pemirsa di Dukia, pengembudi mengantuk sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di jalan kawasan Taman Kota Siono, Pelayun, Gunung Kidul. Kerasnya benturan setelah menabrak trotoar dan sejumlah tiang lampu hias membuat mobil ringsek. Beruntung pengembudi selamat tanpa terluka. Kecelakaan tunggal lalu lintas dialami mobil minibus Bernopol AB1018FA di Jalan Umum Wono Saryo, Yogyakarta, tepatnya di Siono, Wetan, Logandang, Pelayun, Gunung Kidul. Kerasnya benturan membuat trotoar jalan hancur setelah ditabrak mobil. Tak hanya itu, mobil juga menabrak sejumlah tiang lampu hingga roboh. Sementara mobil tersebut naik ke trotoar dan bagian depannya mengalami ringsek parah. Saksi mata, Sakiyo, mengatakan saat insiden terjadi, kendaraan tengah melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan sedang. Sesampainya di tempat kejadian pada jalan lurus, tiba-tiba mobil oleng ke kiri dan melaju di trotoar hingga menabrak lampu pembatas jalan dan dua lampu taman. Ia yang awalnya tengah duduk di pinggir jalan pun berlari menyelamatkan diri. Pasca kejadian, sang pengemudi dan beberapa penumpang lainnya langsung turun tanpa ada luka. Pasca kejadian, sang pengemudi dan beberapa penumpang lainnya langsung turun tanpa ada luka. Penuh, penumpangnya penuh. Kalau diketahunya mau rombongan mau kemana Pak? Mau rombongan ya. Mau kemana Pak? Gak tahu ya, saya takut kalau nyatanya ini takut banget. Tapi ada yang sempat luka enggak Pak? Enggak, enggak ada. Oh enggak ada ya? Enggak ada. Penumpangnya sedikit pun enggak ada. Menurut informasi, kendaraan daya Hatsusenia tersebut dikemudikan oleh Novi Setiopamungkas, warga Sayidan, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta. Mobil membawa tujuh penumpang tersebut merupakan rombongan yang hendak menghadiri hajatan di wilayah ponjong Gunung Kidul. Proses evakuasi kendaraan sempat terkendala karena badan kendaraan tersangkut tiang yang patah. Selang tiga jam, mobil dapat dievakuasi oleh warga. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Heri Prastowo, Nusantara TV melaporkan.